Tidak tahu istrinya itu ternyata ialah ada ilmu lah, ada ilmu hitam ialah bisa berubah seperti jadi-jadian lah, kita sering sebut wanita yang jadi-jadian atau bisa disebut orang jadi bajat Kita kembali lagi Masih bersama saya, Nano Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi dari seorang teman saya Kisah ini, kisah teman saya, ini pengalaman pribadi itu kisah mistis, penuh misteri teman saya itu mempunyai strong istri Asal mulanya dia tidak tahu istrinya itu ternyata ialah ada ilmu lah, ada ilmu hitam ialah bisa berubah seperti jadi-jadian lah, kita sering sebut wanita yang jadi-jadian atau bisa disebut orang jadi bajat pada suatu malam pukul tujuh secara tidak sengaja, teman saya yasukan baru pulang kerja malam di kampung kan agak gelap kampungnya kan sebelum ada listrik semula apa, tiba-tiba dia belum ke rumah, dia membuka rumah tahu-tahu tidak sengaja istrinya sudah merangkak posisi dalam merangkak tubuhnya lidah istrinya itu menjulur panjang sampai-sampai ke lantai rumah rupanya istrinya itu mau berubah jadi hantu jadi bajat lah sebut-sebutan lah setelah anu abis itu dia dengan ada perlahan dia bilang teksinya ya sudahlah jangan macem-macem lah kalau buah nampak maka anu listrik bisa dikaktur, abis itu tidak kelemah itu dia mencoba bertanya dengan listriknya bagaimana perasaan istrinya itu kalau jadi seperti itu mungkin itu kan tidak dikendak istrinya mungkin itu atau turunan kah atau apakah ilmu-ilmu orang tua zaman dulu kan istrinya bilang kalau ada misalnya orang meninggal apa itu tempat orang mandi manyat apa itu kan apa yang yang mereka lihat itu seperti banyak buah seperti makanan yang enak-enak makanan seperti buah-buah yang orang enak-enak sehingga no kalau ada orang meninggal-meninggal apa itu bilang istri teman saya itu mungkin selama kelamaan rupanya teman saya itu itu ya bercerai lah dia ceraikan istrinya karena dia mungkin tidak sanggup dengan dengan apa yang terjadi dengan istrinya ya awalnya dia tidak tahu rupanya pas kepergok suatu malam itu ya dia mungkin secara baik-baik lah dia mencerikan istrinya itu pengalaman pribadi teman saya yang bercerita saya lah secara langsung untuk saya lagi hampir-hampir tidak percaya juga masih jemaah sekarang kok masih ada bisa jemaah imu-imu yang gitu-gitu apa cuman tidak bisa dipungkiri juga kan namanya kita tempat mungkin ilmu orang leluhur apa kan apa-apa itu kan ya di daerah mungkin daerah kita kalteng atau kalimantan ini kan agak masih mistis-mistis itu masih ialah masih itu masih ada lah tidak bilang ya sekarang bercerai sudah bercerai sama istrinya istrinya itu punya anak satu ya ditinggal-tinggal dia dia langsung pergi dari kampung dari diajarakan karena mungkin dia tidak sanggup ya itu sekian itu itu salah satu cerita yang pengalaman pribadi yang diceritakan teman saya ke saya itu itu cerita teman saya ke saya itu pengalaman mistis langgap itu sebetulnya terima kasih